Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Islam Muhammad Siddiq Saya Perwokin dari kelompok 5 Saya akan mencoba Mempraktikumkan cara pembuatan lem Karena ini Merupakan materi sistem koloid Sebelumnya Apa itu sistem koloid? Sistem koloid merupakan Suatu bentuk campuran Dua atau lebih hijat Yang bersifat heterogen namun memiliki Ukuran partikel terdispensi Yang cukup besar sehingga mengalami Efek Tindal Ada pun tujuan Praktikum kali ini Yang pertama adalah Menganalisis sistem koloid pada lem kertas Yang kedua Mengetahui perbedaan koloid Solyophil dan Leofod Kemudian yang ketiga Membuktikan sistem koloid pada kehidupan sehari-hari Karena itu Simak praktikum kali ini Terima kasih Alat dan bahan Pertama Mangkuk Kemudian panci Kemudian wadah untuk lem Dan satu buah sendok Ada pun bahannya Yang pertama Tepung kanji Tepung kanji Kepada mangkuk Di 4 sendok Lalu tambahkan air Sembanyak 1 ml Kemudian aduk Kemudian aduk Sampai dengan terlarut Setelah itu Panaskan air Dalam kompor Sebanyak 150 ml Tepuk kanji Tepunggu sampai mendidih Tepunggu sampai mendidih Tepunggu sampai mendidih Sudah mendidih Masukkan Tepunggu sampai mendidih Lalu aduk secara perlahan Hingga menjadi lem Dan lem Dan lem siap digunakan Tepunggu sampai mendidih Kemudian Kemudian Tuangkan lem Kepada wadah Yang tadi disediakan Dan jadilah Lem Dari tepung kanji Hubungan Pembuatan lem Dan sistem koloid adalah Karena lem Kertas Ada sistem koloidnya Yang mana Jad padatnya Adalah tepung kanji Yang terdispersi Dalam jad cair Yaitu Air Dan merupakan Sistem koloid Yang berbentuk Sol Kesimpulannya adalah Pembuatan lem ini Merupakan Sol Leofil Dimana Tepung kanji Dapat Mengikat Atau menarik Medium Pendispersinya Yaitu Air Sekian Praktikum kali ini Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati